Pemadaman listrik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di bulan suci. Pemadaman listrik yang dapat mengganggu saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga pelayanan di bulan Ramadan bisa maksimal. Menurut manajer PLN WLP Jeram, Rahadi Bakri, PLN WLP Jeram saat ini telah melakukan gelar pasukan serta peralatan kelistrikan untuk persiapan menjelang bulan Ramadan. Saat ini perbaikan juga terus dilakukan dengan menyisir aliran listrik yang rawan terjadi gangguan. Menurut Rahadi, persoalan listrik di Nagan Raya umumnya kabel yang terkena ranting pohon serta hewan liar yang hinggap di kabel listrik milik PLN. Hal ini dikarenakan lintasan jaringan PLN di Nagan Raya sebagian besar berada di kawasan hutan dan kebun sawit milik masyarakat dan perusahaan. Dalam Ramadan juga kami mengadakan gelar pasukan dan peralatan dari tim untuk memastikan kondisi dari pelayanan teknik kita memang siap untuk melayani pelayanan kita. PLN berharap agar masyarakat memahami jika pihaknya tidak pernah memadamkan listrik secara sengaja tanpa pemberitahuan ke masyarakat. Jikapun saat ini listrik kerap padam tiba-tiba, hal itu dikarenakan terjadi masalah pada jaringan listrik antara lain karena faktor alam. Dari Nagan Raya, Ajisa Putra, TVRAC melaporkan.